Intro Ratusan anak di Kota Sorong, Papua Barat merayakan Hari Anak Nasional 2022 di Gedung Dr. Anda Tiktikweria di Jalan Jenderal Sudirman pada Jumat 22 Juli 2022. Perayaan Hari Anak Nasional tersebut turut dihadiri oleh Wali Kota Sorong, Lamberjit Mau. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sorong, Edado dalam sambutan yang mengatakan peringatan Hari Anak merupakan momentum penting untuk meningkatkan keberulian dan partisipasi seluruh komponen bangsa. Dikatakannya Dinas P3A Kota Sorong khususnya di bidang anak, pihaknya akan terus berupaya keras melindungi dan memenuhi kebutuhan harkat anak. Di antaranya memberikan sosialisasi di rumah-rumah ibadah, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dan lain sebagainya. Sementara itu, Wali Kota Sorong, Lamberjit Mau menyampaikan bahwa Hari Anak Nasional merupakan momentum yang tepat untuk makin memperkuat sistem perlindungan, guna mendukung pemenuhan hak anak, serta mewujudkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Terima kasih pada Ibu Kepala Dinas, dan juga kita semuanya pasti punya anak-anak, mari kita mulai bentuk mereka dari hari ini, untuk menetap harinya seharian jalan berkualitas. Amin, amin.